Kepulauan hasap pegat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai, Periuk, Kota, Tanggram, Banter. Asap tersebut berasal dari kebakaran lapak barang bekas, tak jauh dari permukiman warga. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh lapak. Kebakaran diduga dari pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Berawal dari satu unit rumah. Terus merembet, Pak? Merembet ke arah pedagang di lapak-lapak sekitar rumah tersebut. Dugaan sementara ya, Pak? Dugaan sementara adanya bakaran sampah pada saat menjelang salat diat, sehingga sampah tersebut tidak bisa dipadamkan, merembet ke bangunan yang lain. Petugas yang tiba di lokasi melakukan lokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. Api berhasil dipadamkan sekitar dua jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Situ Bondo dan Tanggerang, Banten, Tim Liputan Ainews melaporkan.